Pemisah akibat kejanduan game online, 8 anak dirawat intensif di Rumah Sakit Jiwa Amino Gondoutomo, Semarang. Untuk menjalani terapi gangguan kejiwaan, pihak Rumah Sakit Jiwa menyiapkan 13 bangsal tenang untuk mengisolasi korban game online. 8 pasien yang mengalami gangguan kejiwaan akibat kecanduan akut game online, dirawat di unit perawatan intensif, kemudian dilanjutkan ke bangsal tenang. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak berusia 8 hingga 20 tahun. Hingga saat ini terdapat 2 orang anak yang masih menjalani perawatan intensif. Adiksi terhadap game online yang dialami kedua anak tersebut mencapai level kronis atau gangguan berat, skizofrenia. Kondisi ke-8 pasien diperparah dengan depresi masalah lain di luar pengaruh game online. Tim psikiater Rumah Sakit Jiwa Amino Gondoutomo, Semarang melakukan penanganan awal dengan farmakoterapi atau meminumkan obat penanggulangan kejiwaan dan non-farmakoterapi. Sikiater Rumah Sakit Jiwa Semarang Amino Gondoutomo mengimbau orang tua, jangan melarang sama sekali anak-anak bermain gadget, namun harus dipantau dan diatur penggunaan gadget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.